Perintah Allah di dalam Al-Quran, jujur apa dusta? Jujur, yang banyak di sekarang dalam kehidupan kita, dusta apa jujur? Dusta, subhanallah. Perintah dalam agama kita adalah amanah atau khianat? Amanah. Sementara yang terjadi dalam kehidupan kita yang banyak amanah atau khianat? Jawab sendiri. Riba, transaksi riba. Meminjam kemudian, mengembalikan lebih banyak dari pinjaman itu yang bernama riba. Harusnya dalam agama kita diperangi atau dimasyarakatkan? Diperangi. Yang ada sekarang diperangi atau dimasyarakatkan? Justru semakin dimasyarakatkan. Meraja lela, subhanallah. Dulu, waktu saya masih kecil-kecil, itu mencari dagangan yang orang mau kredit susah. Karena orang maunya cash. Sekarang sudah terbalik. Justru yang cash yang susah. Kredit sebanyak-banyaknya. Kenapa? Kredit riba. Dan itulah pola hidup kita sekarang. Sudah banyak bertukar. Sudah banyak. Tak sesuai dengan ayat-ayat Allah. Tak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tanyakan kepada mereka-mereka yang kerja di perusahaan-perusahaan ataupun instansi-instansi. Mana lebih rumit di perusahaan itu, di sasisuh. Jujur apa dusta? Lihat apa jawaban mereka. Dan salah seorang di antara mereka yang jujur. Datang kepada kita dan menangis. Menceritakan nasibnya untuk mempertahankan sifat jujurnya. Diancam. Bahkan diancam sampai ingin dibunuh oleh orang yang mengancamnya. Dan dia tetap berusaha untuk jujur. Di tengah ancaman-ancaman itu. Subhanallah. Orang yang jujur dianggap batu sandungan manusia-manusia di zaman sekarang. Saking banyaknya dusta. Dan inilah kerjaannya Iblis SAW. Merubah-rubah situasi dan keadaan. Merubah-rubah pola hidup manusia. Yang harusnya begini secara syariat. Ditukar oleh Iblis seperti ini. Terima kasih.